Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sinir Rasulullah maba'du Sahabat-sahabat milikan Allah, sahabat dumi Ini ada kebingungan sebagian orang mengenai pencirian Al-Mahdi Apakah pada fisik atau nasab atau bagaimana? Karena banyak yang kemudian terkecoh oleh hadis ini Hadis ini tidak ada masalah Tetapi orang membacanya tidak sabaran Hadisnya apa? Ribet Imam Abu Daud Hadis nomor 4285 Dari awal kitab Al-Mahdi Disitu Nabi SAW bersabda Al-Mahdi minni Al-Mahdi keturunanku Bukan keturunan Siti Kontura Siti Kontura adalah istri Nabi Ibrahim ketiga Yang kemudian keturunannya banyak di Asia Terutama Asia Timur atau Asia Tenggara Ajlal jibha Jidatnya agak lebar Aknal unuf Hidungnya mancung Mungkin ada bedeknya atau bagaimana Yang la'ul arda qistan wa adla Dan akan memenuhi bumi dengan kista Kista itu keseimbangan, adla, keadilan Sebagaimana bumi sudah dipenuhi dengan Kekacauan dan kezaliman Dia akan berkuasa tujuh tahunan Hadis ini banyak kemudian disalahpahami oleh banyak orang Yang berjidat lebar Dan berhidung mancung Bahwa dirinya Al-Mahdi Dan tidak sedikit yang datang kepada saya Dengan modal jidat lebar dan hidung mancung Lalu mengatakan Saya Al-Mahdi Saya senyum-senyum aja ya Sebenarnya ini tidaklah dapat dipahami Sampai Al-Mahdi itu diislah oleh Allah Jadi pencirian jidatnya lebar Salah macam Itu akan sama semua Semua yang mengaku Al-Mahdi Itu jidatnya lebar Hidungnya luar biasa Tapi Al-Mahdi hakiki apa kata Nabi Ini hadis Abu Daud juga Dan hadis ini didiamkan oleh beliau Berarti hadisnya dianggap salih Meskipun ada yang mendaifkannya Saya cenderung mengatakan hadis ini Hasan Inna bni hadha Nabi SAW Pernah diceritakan oleh Sina Ali Jadi Sina Ali berkala Inna bni hadha Anakku Hasan Nah ini pun diperdebatkan Apakah Hasan atau Hussein Anakku ini Sayyidun Samahun Nabi SAW Yang disebut oleh Rasulullah SAW Dengan nama itu Nabi memberikan nama Kepadanya Al-Hasan Tapi ada ihtimal Bahwa ini Hussein Maka beberapa orang mengatakan Al-Mahdi keturunan Hasan Bagi kita mudah Al-Mahdi itu keturunan Hasan dan Hussein Saya khuruj min sulbihi rajulun yusamma Bismi nabiikum Yishbihu fil khuluki La la yishbihu fil khalqi Akan muncul dari keturunannya Dari sulbinya Keturunan yang mirip Dalam khuluk akhlak Bukan dalam khulk Dalam bentuk postur tubuh Nah ini sangat jelas sekali Semua Dhaqarah kistata Yambla'ul arda kistah Lalu berubu cerita tentang Setelah Al-Mahdi Menguasai bumi Berdasarkan dua riwayat ini Maka dapat kita komparasi Jangan baca hadis satu-satu saja Bahwa jangan terfokuskan oleh Riwayat mengenai Fisik Al-Mahdi Karena fisik Al-Mahdi Dan nama Apalagi nama KTP Yang disebut Ismu, ismi Namanya adalah namaku Itu bukan nama KTP Karena di zaman Rasul Tidak ada KTP Namun tidak memarang Rasul mengatakan KTP-nya sama dengan KTP-ku Tidak ID card-nya sama dengan ID card-ku Tidak Bukan itu Isim disini Isim rohani Isim rohaninya sama dengan Isim rohaniku Isim kolbunya sama dengan Isim kolbuku Isim nafsianya sama dengan Isim nafsi aku Bedanya jasadnya Kalau seandainya jasadnya Terusnya sama dengan Rasulullah Sangat mudah sekali Untuk menemukan Al-Mahdi Sangat mudah sekali Untuk membunuh Al-Mahdi Ya Maka Saya Geli aja Melihat ada orang Naku Al-Mahdi Dia kira mudah Jadi Al-Mahdi Al-Mahdi bukan pengakuan Al-Mahdi sebuah pergerakan Yang digerakkan Allah Alamin hajin nubuah Dan ini gerakan Bukan berdasarkan Rakyu Pikiran Atau tebak-tebakan Apalagi cocok lagi Mari Beragama dengan Waras Beragama dengan Akal yang sehat Beragama dengan Sir Kolbu yang bercahaya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.